Baik teman-teman ini sekarang kita berada di lokasi pembibitan milik kawan ini dan mungkin di saat ini yang menonton video ini dalam proses pencarian bibit unggul dan di video kali ini kami akan coba menyampaikan informasi tentang lokasi pembibitan yang dimana memang pembibitan ini sepertinya lengkap semua parietas insya Allah terwakililah semua balai benih dan tentunya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Jadi teman-teman yang malas untuk mengecambah atau membibit sendiri bisa langsung membeli yang bibit siap tanam nanti kita akan coba bagaimana lihat performa dari bibitnya. Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa amin. Oke teman-teman ini yang pertama kita lihatkan dulu ini yang plot paling ujung paling pertama kita review ini adalah parietas 540 dari keluaran PPKS Medan ini penampakannya teman-teman ini mungkin di saat ini yang menonton video ini dalam proses pencarian bibit siap tanam ya salah satunya adalah yang ada di hadapan kita ini adalah parietas 540 dari keluaran PPKS. Ini umur berapa sudah ini pok? Ya lupa sudah ya. Pokoknya beginilah penampakannya teman-teman ini parietas 540 dari keluaran PPKS. Ini berapa stoknya ini? Ada seribu kah? Ada kurang lebih seribu ya. Nah kalau yang di sebelah kiri kita ini lagi sebelah sini ini adalah parietas dari Sain ya. Ini Sain 2 kah? Sain... Sain 2 Sain 3? Sain 2 kan? Sain ekona teman-teman ini. Nah ini juga ada stoknya ada berapa ribu ini kira-kira? Ada seribu tujuh ratusan. Ada seribu tujuh ratusan teman-teman ini. Wah jadi lengkap teman-teman. Mau PPKS 540 ada. Sain ekona ada. Sain kalabar juga ada. Jadi ada dua parietas ini sebelahnya juga Sain kalabar. Kita lihat performa bibitnya teman-teman ini Sangat luar Biasa mantap sekali teman-teman ini Ini sudah bisa langsung Ditancap di lahan teman-teman ini Ini mau ku siapkan kemarin ini Mau ku jarangin disana ini Aish Sudah mau ditanam Ujung-ujungnya bermasalah Ada sedikit gangguan Kita coba Melewati prosesnya dulu Oke kita sudah lihat Yang 540 Sain 2 Sain 1 Kalabar tadi yang sebelasnya Kita ke sebelah sana lagi ada paritas topas teman-teman Kita coba lihatkan semuanya Supaya siapa-apa teman-teman ada yang mau Mencari bibit siap tanam Untuk area berau Kaltara bisa langsung kesini ke TKP Nah ini yang Sain 1 kalabar Nah ini topas 3 ya pok Kalau ini agak Agak kecil ini Usianya tidak sama Kayak tadi sudah lumayan besar Kalau ini Kalau ini kayaknya belum Belum apa namanya Belum siap untuk ditanam ini Kecuali mungkin Kalau bersilahannya Mungkin bisa diangkut ini Kalau bersilahannya 540 juga ini pok tadi ya Ini kan topas 3 540 Yang sebelah sana Damimas ya Nah Damimas teman-teman Ada juga Ready juga teman-teman Ini lengkap Insya Allah Untuk semua paritas terwakili Damimas ada Yang ini Damimas teman-teman Seu Supreme juga ada Yang sebelah sana Seu Supreme Tapi masih Agak Belum besar itu sana Gak terlalu besar itu Harus dirawat lagi Teman-teman Kalau yang ini Langsung bisa ditancap ini Ini adalah Paritas Damimas ini Dari sinar rumah ini Damimas Damimas Mana Wadah Batangnya teman-teman ini Ini polypegnya standar Teman-teman ini Walah Walah Kita lihatkan itu Besar teman-teman ini Damimas Ini kalau ini Teman-teman ini Bisa sudah ditancap ini Langsung ini Damimas teman-teman ini Ngeri Damimas Kita langsung menuju ke Paritas legendaris teman-teman Paritas Yang Ambi Nah ini teman-teman ini Boy Ngeri memang ya Ini teman-teman Paritas yang ngambil PPKS teman-teman ini Ready juga teman-teman ini Ngeri ini Ada berapa ini Pok Ini Ada 2 ribu kan Sampai sana Yang Ambi juga Kayaknya Yang Ambi Yang Ambi Teman-teman ini Ada juga Stok FR2 ada Topas 1 ada Ferdan pun ada Yang paling mahal Ada Yang Ambi Teman-teman ini Siap langsung ditancap ini Sudah sangat bagus ini Ini ditanyakan ini Tanyakan ini Wuhh Cantiknya teman-teman ini Sudah Sudah Langsung Kutanam Bagi Pagi Penggila Bibit sawit Bisa langsung Kesini Langsung Bisa diangkut Teman-teman ini Sudah siap Tanam ini Semuanya Dari Mas Ada Topas 1 Itu pok ya Topas 1 Yang itu ya Yang kecil ini Apanya Yang ini Agak kecil ini Yang Ambi Yang Ambi juga ya Yang Ambi semua Teman-teman Stok yang Ambi Banyak Paratas Legendaris Nah ini Yang Topas 1 Topas 1 Si buah Orang Dari Tunggal Yunus Ini Coba lihat Batangnya di dalam Mana Kita lihat Lihatkan dulu Batangnya Tauan Wah Wah Teman-teman Topas 1 Teman-teman Ini Berapa Stoknya Topas 1 Ini Ada Rp2.000 Ada Rp2.000 Wai Topas 1 Ngari Teman-teman Ini Berarti Sampai Ujung Sana Topas 1 Wai Kencang Teman-teman Ini Kita Lihatkan Lagi Yang Yang Ferdan Fr ini Fr2 Teman-teman Dari Pancasura Garden Kalau yang Ini Yang Ngambi Yang Ngambi Yang Ngambi Ini Oh Sain Yang Ngambi Sain 4 Yang Ngambi Ada Tadi Sain 1 Sain 2 Sain 4 Ini Nah Ini Yang Ferdan Yang Terakhir Ini Kayak Ini Tirs-tirs Daunnya Iya Datang Kenapa Mungkin Karakternya Memang Karakternya Kayaknya Begitu Kalau ini Teman-teman Ini Bibit 2 Dollar Perdan Selek Yang Ambi Pun Yang Pun Yang Sain 4 Ini Sain 4 Teman-teman Sain 4 Yang Ambi Sangat Mantos Batang 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 Cantik Cantik Tinggal Tinggal Diangkut Tinggal Di Tanah Di Tancap Ini Ferdan Teman Teman Ini Kalau Ferdan 200 Adakah Nggak Sampai 200 Kurang Lebih 170 Mungkin Ya Karena Kemarin Kan Bibit 200 Kecamba Kemarin Dipesan Badan Menagih Seleksinya Sotirnya Yang Matinya Sekitar 170 Yang Ferdan Selek Ini Topas Apa Ini Topas Seri 4 Sama Yang Kecil Ini Oh Double Tune Ini Mantap Teman Ini Paretas Topas 3 Seri 4 Durian Nya Pun Ada Ini Durian Pun Ada Ini Mantap Teman Teman Ini Oke Mungkin Itu Sedikit Informasi Teman Teman Tentang Bibit Tunggul Yang Mencari Bibit Tunggul Silahkan Menuju KTKP Langsung Nanti Kita Coba Arahkan Lokasinya Di Eka Sabta Di Kecamatan Tari Sayan Berawak Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Kasih